Halo semuanya, tidak semua kesedihan itu buruk, kadang kesedihan itu baik. Kesedihan yang buruk itu yang bagaimana? Kesedihan contohnya begini, ketika kita sedih berkelanjutan, kita nggak bisa memaafkan diri kita sendiri, kita nggak bisa menerima keadaan, lalu kita terus bersedih, itu merugikan kesehatan kita. Atau kita sedih karena ketahuan berbuat dosa, sedihnya karena ketahuan, itu tidak membawa kepada pertobatan. Sedih mana yang baik? Sedih karena kita telah mendukakan hati Tuhan, menyedihkan hati Tuhan, karena kita telah berbuat dosa. Nah dalam 2 Korintus pasal 7-9 dikatakan begini, Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikitpun tidak dirugikan oleh karena kami. Rasul Paulus pernah menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, yang isinya adalah teguran yang keras karena dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Dan Rasul Paulus tahu surat itu menyebabkan jemaat di Korintus sedih sekali. Tetapi kesedihan ini adalah sedih karena mereka telah sadar, oh kami telah menyedihkan hati Tuhan. Makanya Paulus bersuka cita. Kenapa? Karena kesedihan mereka membawa mereka kepada pertobatan. Nah sedih seperti inilah yang baik. Sedih karena kita telah berdosa, menyakiti hati Tuhan, melanggar peraturan Tuhan. Sedih yang membawa orang bertobat itu adalah sedih yang baik. Nah ketika kita bertindak sebagai orang tua dalam kehidupan kita sehari-hari, pada saat kita tahu anak kita berbuat salah, lalu kita menegur mereka, kita memarahi mereka, mereka mungkin bisa merasa sedih. Tapi pastikan ya mereka punya kesedihan yang benar, yaitu sedih karena telah melakukan sesuatu yang salah, dan sedihnya itu membawa perubahan hidup. Demikian pula kalau kita tarapkan pada diri kita sendiri, apakah selama ini kalau kita berbuat salah, lalu kita sedih, sedihnya itu sedih yang membangun, atau sedih yang merusak? Pastikan sedih yang kita miliki adalah sedih yang membangun, sedih yang baik, yaitu yang membawa kita bisa bertobat kepada Tuhan. Namun, setelah sekalian, kesedihan ini tidak boleh terus berkepanjangan. Kita nggak memaafkan diri sendiri, kita nggak beranjak dari kesedihan itu, itu akan merusak kesehatan kita. Sedih yang membawa kepada pertobatan, itu akan menolong kita berubah, dan kemudian kita menerima pengampunan dari Tuhan, memaafkan diri sendiri, dan kemudian kita melanjutkan kehidupan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih matang di dalam Tuhan. Demikian kesedihan yang baik, Tuhan Yesus memberkati.